Anak saya umur usia 26 bulan, 2 tahun 2 bulan mempunyai beberapa alergi terhadap makanan. Baik, saya bilang dulu ya, anak itu ketika dia alergi, sebenarnya dia diwariskan dari ibu bapaknya. Makanya saya pesan banget kepada Ahwat Awad dan Ihwan yang belum menikah, saran saya jangan mewariskan gen lemah kepada anak anda. Jangan nyampah mulai sekarang. Stop nyampah. Siap hari itu kalau bisa, anda ke supermarket, kalau saya saran beli air putih aja. Nggak ada yang sehat di sana, sebagian besar itu 99% nggak ada yang sehat. Coba aja masuk. Minuman kemasan, gula, penyedap, pengawet, segala macem. Dan ini kayak begini ini harus jadi gaya hidup anda mulai sekarang. Kayak gaya hidupnya cawapres yang nomor 2 itu loh. Dia kan bawa begini antut ya. Ya kan, coba lihat. Makanya sehat dia. Gitu ya, jadi kalau sudah terjadi gimana? Kalau sudah terjadi ya sudah, kita benerin. Benerin gimana? Benerin enzimnya, sudah tahu ya. Benerin enzimnya, badannya dibiasakan untuk mengonsumsi yang bagus-bagus. Nanti apalagi kalau misalkan anaknya masih asih gitu ya. Asihnya anda itu kan berkualitas. Ya tadi yang saya kasih tadi apa itu namanya? Susu kambing, kemudian tadi kurmal sama apa tadi itu. Itu asih booster sebenarnya, booster asih. Melimpa ruha termasuk ini, booster asih loh ini. Mulai dikonsumsi tiap hari. Dan tidak usah banyak-banyak, tenang aja. Tidak ada racun minum beginian. Kalau makannya cukup, tidak ada racun. Makan aja tiap hari, dikit-dikit aja. Kita memang tidak butuh banyak. Ya gitu. Jadi kalau sudah sakit begini gimana? Kalau anak anda bisa dikasih puyir haba tulsauda, kasih puyir haba tulsauda aja. Atau kasih madu. Madu itu obat terbaik untuk pencernaan. Kenapa? Dalam madu ada 20 jenis asam amino. 20 jenis loh. Jadi madu itu the best cure memang. Ya obat, apa namanya? Obat terbaik lah. Sabyilu addumu'i, sabyilu muri'i, tanahad ayah sahi kai tastarih.